Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue, Yuya Darah Ya teman-teman, gue sekarang kepengen ngebahas tentang daily atau hal-hal yang wajib banget buat dilakuin di game Mir4 ini teman-teman Jadi di daily disini tuh sebenernya kita ada banyak banget ya, ada banyak parah anjir, tumpah banyak banget Dan kalau bisa malah, malah gak ada yang bisa, asik gue mau nangis kalau misal bahas daily itu sebenernya Tapi ya ini harus dibahas sih, jadi daily itu ada di bagian misi sama tugas nih teman-teman Kita disini kayak questnya itu kayak unlimited ya anjir, banyak banget sumpah Jadi gue bahas tentang yang tugasnya dulu deh, karena ini skalanya dikit kan Tugas ini kita harus jalanin itu maksimal adalah 10 kali nih Disini gue udah jalanin sampai 6 kali dan tinggal 4 kali lagi, 4 kalinya itu gue bisa pilih yang 1, 2, 3, 4 Dan yang ini mungkin dalam proses atau gimana ya Tapi gue yang jelas disini kita bisa sampai 10 kali Dan satu kalinya lagi nanti bisa lebih Dan tapi kita gak dapat reward tambahan lain Nah terus habis itu di hari berikutnya ntar bakalan ada reward-reward lainnya Di bagian misi ini, daily yang sekarang pengen gue bahas ini Di bagian misi, itu kita bisa auto sebenernya Tapi karena saking banyaknya auto-nya pun itu bisa parah banget loh Jadi kalau kalian mau jalanin auto-nya ini Kalau bisa untuk level-level awal, seandainya attack kalian atau CP kalian kecil Jalanin aja yang di atas-atas dulu buat ningkatin CP kalian teman-teman Jadi sebenernya sampai bawah ini gue udah bisa ngejalanin Cuma, wah Ini kalau misalnya gue attack gue kecil Gue buat bunuh 80 biji itu parah banget loh asli Itu parah banget Nah jadi caranya tuh seperti ini Trick yang bisa gue share untuk teman-teman semua Pertama, kalian bikin equipnya Itu tuh dilihat dari equipment disini teman-teman Jadi ini kan ada banyak bahan nih ya kan Ada banyak bahan, ini tuh ada gue ada 40, 4, ini 1 kan yang butuhnya nih Nah terus buat dapetin ini, item-item ini tuh Kita tinggal buka disini Misi, lapangan, terus abis itu kita coba pindah kemarin kan Ini ada, pokoknya mainan di misi lah ya Nah di misi disini, ini ada lembah gingko Ini bisa kita klik-klikin, kita bisa ambil Gue misalnya mau jalanin yang disini aja deh Karena ini kan dapetnya kan kecil-kecil ya Terima dulu aja Sebenernya gak masalah sih kita dapet yang kecil-kecil Ini khusus F2P banget lah pokoknya Ini tinggal gue ambil-ambilin aja Pilih yang asal juga gak apa-apa Yang ada hijau-hijau gini Ini buat itemnya lumayan kan Ini buat nambah-nambahin juga Ini kayak gini Tuh ada pohon juga Oke, oh ini ada buku Wah, maksimal cuma 10 biji doang Nah ini udah 10 kan Udah 10 case yang gue bisa pilih nih Kita tinggal pilih jalankan otomatis ini teman-teman Set, jalankan otomatis Checklist semuanya Terus mulai Nah ini tuh ada 10 item Dan ini kita lepas tangan nih Ini gue lepas tangan Gue jalanin sendiri semuanya Sampai ini misinya kelar Meskipun ini auto Tapi Aduh, sumpah deh Ini saking banyaknya Sampai muntah gue Jadi gue kemarin itu Semaleman buat ngerjain kayak ginian aja tuh Wah, sumpah beres Atau gak beres banget lah pokoknya Dan capeknya capek parah Jadi kalau misalnya kalian bisa partian sama teman-teman kalian Tinggal pilih barengan aja Oh, pilih ini Kelak-klik-kelak Nah, bareng-bareng Pilihnya bareng-bareng Nah, terus jalaninnya langsung autonya bareng-bareng juga Itu lebih cepet sih Kalian tinggal bikin doang juga gak apa-apa sih sebenernya Tinggal bikin kayak gini Publikasikan 15 pemain Di sini partian ada banyak Ada banyak banget ya Partai disini gak ada Nah, terus habis itu Membatasan daya tempur udah langsung buat aja Nanti 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 bakalan ada yang ini Kalian bisa tinggal isi Invitin doang sebenernya sih Nih, kalian bisa tinggal undang disini teman-teman Tinggal undang semuanya Nanti kalian bakalan Apa namanya Ini kan orang yang ada deket sini kan Oh, udah deh Itu cara yang ini sih Cuma kalau kita mau Cari ke orang Atau kalau kita mau join ke party orang Bisa juga sih Cuma barusan kan itu CP gue kan Di bawah kan under Nah Gue langsung menolak-menolak semuanya Ini maksud gue Tinggal bareng-bareng disini Makanya kalau misalnya kita bareng-bareng sama teman-teman Ya ini lebih cepet lah Tuh, ini gue udah selesai Dia langsung auto jalan lagi Dia pokoknya selesain sampai 10 quest yang tadi itu Dapat semuanya nih teman-teman Nah teman-teman Disini gue udah banyak selesain juga Misi gue Karena attack gue juga lumayan udah gede Jadi Nyelesainnya ya cukup banyak lah ya Ini tinggal diklaim-klaimin doang Nah tinggal beberapa doang yang bisa kalian selesain Tinggal kalian selesain Nah tadi gue udah ngambil yang bagian-bagian agak random ya Nah di bawahnya sini Ini tuh ada yang Enggak ada tulisan daily-nya Ada yang Eh ada yang ada tulisan daily-nya Ada yang enggak Yang ada tulisan daily-nya Ini bisa kita repeat Terus-terusan nih teman-teman Ada berapa kali Nah terus kalau misalnya di hari berikutnya Mungkin ntar bakal reset juga kali ya Begitu pas saat misi otomatisnya udah selesai Gue bakal ngambil yang lain-lainnya dulu ini Tapi yang bukan tulisan daily-nya Nah saat ini udah gue ambil Gue ambil yang daily-nya juga disini bebas Nah kalau enggak ya udah gak apa-apa Tertinggal jalanin ke yang ke map keduanya disini teman Nah di map keduanya ini Juga ada banyak macam juga Dan ada equipment Terus abis itu disini juga ada beberapa item material Yang penting buat crafting equipment Nah terus kalau udah selesai Ini sebenernya kalian bisa pindah lagi ke map berikutnya Tapi teman-teman di bagian elite Ini juga ada juga yang bisa kita ambil juga disini Dan ini bisa kita jalani secara daily juga Terus di bagian labirin juga ada Dijalankan lembah gaib juga ada Jadi ada banyak banget yang bisa kita jalanin ya disini ya Di daily-dally-nya ini Dan apa namanya Item-itemnya pun bisa dapet macem-macem Tergantung CP kalian Kayak disini kan gue CP-nya minimal 22 ribu kan Masih kurang kan Jadi sebenernya rekomendasi CP ini agak penting juga ya Karena buat gampang Soalnya kan ini kan kita auto kan Jadi kalau auto itu kalau bisa ya Sesuai sama CP rekomendasi aja sih Daripada kalian bocor di potion Atau malah mati di tengah jalan Itu ntar malah berantakan parah sih teman-teman Nah itulah untuk daily-nya Dan sisa daily yang lain Bisa kita akumulasin di raid juga ada Di clan juga ada Jadi kalau dilihat emang rumit ya rumit Nah terus kalau bisa ada item yang kalian udah pikirin tadi Buat bikin langsung bikin aja Terus langsung improv CP-nya juga Nah kalau udah semuanya Dan ntar tinggal hari berikutnya lagi Fokus sama yang lainnya lagi teman-teman Jadi itu yang bisa gue sampein Partian gue bikin banyak Nggak ada yang bisa Nggak ada yang mau masuk dong Nggak ajrit emang Biasanya pasti di atas-atas sih Dan jangan lupa Setelah kalian jalanin daily Main quest-nya jangan lupa dijalani Karena buat dapetin Buat dapetin level Itu tuh paling gampang dapetnya di main quest Dari daily-nya teman-teman Jadi seperti itu aja yang bisa gue sampein Tentang daily di Mirf 4 Meskipun ribet Tapi jalanin ayat lah Mau nggak mau Ya itu sistem peraturannya Masalah di Sultan pun juga mungkin Agak ogah-ogahan Buat mainnya Buat jalanin daily yang sebejibun gitu 30 ditambah 10 40 quest Anjir 40 quest Terima kasih sekali lagi Nonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam Yodhara Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!